Intro Halo adik-adik sahabat Brandly Pertemuan kita kali ini akan membahas Bab jaring-jaring bangun ruang sisi datar Disini sudah tersedia soal Diketahui E. Ada gambar jaring-jaring Tugas Potonglah kertas berdasarkan pola gambar E. Jadi kita disuruh memotong Kertas sesuai dengan pola Ini ya Lipatlah pola tersebut Menurut garis-garis yang ada Kita lipat pola ini Menurut garis-garis yang ada ini Yang ditanyakan Apakah jaring-jaring Pada gambar E Dapat membentuk balok? Oke, langsung saja kakak bahas ya Ingat Balok adalah bangun Bangun ruang yang memiliki 6 sisi Jadi jika kita buka jaring-jaringnya Akan ada 6 Bangun datar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini ada 6 Jadi kemungkinannya Yang kedua Balok Sisi-sisinya Yang berhadapan Sama bentuk Dan sama luas Sekarang Jaring-jaring ini Kita lipat Kita lihat Apakah sisi yang berhadapan Sama bentuk Dan sama luas Sisi sini Saya kasih warna Kuning Luasnya sama Dengan sisi sini Yang sama-sama Warna kuning Ini nanti Jika dilipat-lipat Apakah berhadapan Persegi yang kecil Persegi panjang Yang kecil Saya kasih warna biru Yang ukurannya sama Saya kasih warna biru juga Sekarang Kita lipat-lipat Jika garis ini Kita lipat Maka Yang warnanya hijau ini Ada bersebelahan Tidak berhadapan Yang warna biru ini Juga Tidak berhadapan Dari sini Dapat dipastikan Bahwa Jaring-jaring E Tidak dapat Membentuk Balok Jadi di sini Pertanyaan Apakah jaring-jaring Gambar E Dapat membentuk Balok Jawabannya Tidak dapat Jaring-jaring E Tidak Dapat Membentuk Balok Jadi dia bukan Jaring-jaring Balok ya Karena tidak dapat Membentuk Balok Oke adik-adik Mudah-mudahan Penjelasan kakak Dapat membantu Kalian semua Dalam memahami Soal-soal Jaring-jaring Bangun ruang Sisi datar Terutama Jaring-jaring Balok Oke adik-adik Salam Edukasi BINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Terima kasih.